Intro Shalom salam sejahtera buat seluruh keluarga Kristiani Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dan pemirsa CBTV News Propolingo yang berbahagia Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti acara Siraman Rohani Bimbar Agama Kristen Yang akan dipimpin oleh saya Pendeta Matias Ruku Dan pada hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan Kita akan berdoa kepada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan Berbicara lah bagi kami dan biarlah firman Tuhan itu boleh menolong dan memberkati kami semua Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, amin Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini saya akan berbicara mengenai satu tema Yaitu hidup ini adalah kesempatan Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Ephesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 Bunyinya demikian Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Ada dua kata atau kalimat dalam dua ayat ini Penting untuk dicermati bersama-sama Yaitu kata bebal Bebal itu artinya tidak memiliki pengertian Sedangkan arif itu artinya bijaksana Oleh sebab itu Sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia Marilah kita semua belajar untuk menjadi Orang-orang yang bijaksana Menjadi orang-orang yang arif Dalam mempergunakan waktu dan kesempatan Yang Allah berikan kepada kita semua Untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik Dengan perkara-perkara yang baik Yang menyenangkan Allah Dan juga menyenangkan sesama Hidup ini adalah kesempatan Yang sangat berharga Untuk kita dapat melakukan Dua hukum penting Yaitu yang pertama Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Ini yang harus kita lakukan Apa artinya? Kita harus selalu mengingat akan Allah Pencipta kita Pemilik kehidupan kita Yang memberikan nafas hidup kepada kita Yang menjaga memelihara kehidupan kita Dan mengizinkan kita hidup sampai hari ini Mengasihi Allah artinya Kita beribadah kepada Allah Dan mengamalkan amal-amal ibadah kita Dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita setiap hari Mengasihi Allah artinya Kita mau belajar untuk menjauhkan diri kita Dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Artinya kita menjauhkan diri kita Dari hal-hal yang berbau dosa Kita mau belajar untuk hidup di dalam pertobatan Berhenti berbuat dosa Hal-hal yang jahat kita hindari Kita jauhkan dari kehidupan kita Hidup mengasihi Allah Artinya hidup menyenangkan hati Allah Dan menyukakan hati Allah Lalu hukum yang kedua yang harus kita lakukan Sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia di muka bumi ini Selagi ada kesempatan Selagi ada waktu Gunakanlah waktu ini Untuk mengasihi sesama manusia Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Bentuknya seperti apa Yang pertama Menghormati dan menghargai sesama manusia Dengan demikian kita Mengasihi sesama manusia Yang kedua Berbuat baik kepada sesama manusia Ditertulis dalam kitab Galatia 6 ayat 9 Janganlah kita jemuh-jemuh Berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Dalam kehidupan kita Sekitar kita Kita adalah makhluk sosial Kita tidak hidup sendirian Ada sesama kita Nah oleh sebab itu Belajarlah untuk berbuat baik kepada mereka Dengan cara Membantu mereka yang susah Menolong mereka yang susah Berbagi dengan mereka yang berkekurangan Memberikan bantuan Kepada sesama manusia Dalam surat Roma 12 ayat 13 Firman Allah berkata Bantulah dalam kekurangan Orang-orang kudus Dan usahakanlah dirimu Untuk selalu memberikan tumpangan Nah kekasih Tuhan Pemirsa CBTV News Propolinggo yang berbahagia Mari hari-hari ini Ada bencana di mana-mana Di Jawa Timur Bahkan Di Nusa Tenggara Timur Dan di beberapa kota yang lain Mari kita membuka mata kita Untuk melihat Dan mari kita mau belajar Untuk mengulurkan tangan kita Apa yang bisa kita berikan Untuk mereka Mungkin kita membantu mereka Dengan doa-doa kita kepada Allah Kita minta kepada Allah Agar Allah Menolong memberikan Keadaan mereka Kita juga bisa memberikan bantuan Berupa sembako Berupa pakaian Berupa makanan dan minuman Apa yang bisa kita lakukan Lakukanlah itu Selagi ada kesempatan Nah Karena apa saudara-saudara Di dalam kita membantu Dan menolong orang lain Jangan menunda Untuk berbuat baik Atau jangan menunda Untuk menolong Dan membantu sesama Kenapa Karena tidak ada kepastian Apakah besok kita masih hidup Atau tidak ada kepastian Apakah besok Orang yang kita mau tolong Itu masih hidup Untuk itu Kalau hari ini ada kesempatan Dan waktu Untuk kita bisa menolong Dan membantu sesama Segeralah Lakukan itu Dan Jangan menunda Dan saya percaya Allah maha murah Maha pengasih Dan maha penyayat Akan memperhatikan Amal baik kita Bantuan kita Pertolongan kita Kepada sesama Dan dia akan Memberikan sehat Memberikan umur panjang Kepada kita Dia akan memberikan Rejeki kepada kita Sehingga kita Mendapatkan rejeki Dari Allah Dan kita juga Ketika menerima Rejeki dari Allah Itu bukan untuk Diri kita sendiri saja Tetapi Ada rejekinya Orang lain Yang Allah Titipkan melalui kita Yang wajib Dan harus kita Salurkan kepada mereka Kiranya melalui Renungan ini Boleh menolong Kita semua Untuk kita Senantiasa Menggunakan Hari-hari hidup kita Kesempatan hidup ini Untuk mengasihi Allah Dan mengasihi sesama Demikian Renungan Rohani Hari ini Dan Kita akan Mengakhirinya Kita akan berdoa Bersama-sama Mari kita berdoa Allah Yang maha kuasa Yang menciptakan Langit bumi laut Dan segala isinya Engkau layak Dipuji dan disembah Berikan kepada kami Hati yang mengasihi engkau Dengan sungguh-sungguh Dan kami mengamalkan Amal ibadah kami Setiap hari Selagi ada Kesempatan dan waktu Dan biarlah Allah boleh menolong kami Memberikan belas Kasihanmu Supaya Kami belajar Selagi ada Kesempatan Kami menggunakan Kesempatan ini Untuk membantu Menolong Mengasihi Sesama manusia Seperti Diri kami sendiri Kami berdoa Buat Saudara-saudara kami Yang tertimpa bencana Baik di Jawa Timur Baik di Nusa Tenggara Timur Dan juga di beberapa kota lain Di belahan Bangsa kami Di Indonesia ini Kiranya mereka yang kehilangan Anggota keluarganya Diberikan penghiburan Dan kekuatan oleh Allah Dan kami berdoa Buat mereka Yang kehilangan Harta bendanya Kami berdoa agar Seluruh masyarakat Yang ada di Indonesia ini Dapat menolong Membantu Meringankan beban Saudara-saudara kami Yang menderita Hari ini juga kami berdoa Buat pemerintah kami Dari pusat Daerah Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat kota Dan kaum paten Probolinggo Kami berdoa Buat wali kota kami Probolinggo Tuhan Engkau dampingi Bapak wali kota Dan ibu bupati Serta seluruh Staffnya Agar Dalam Tuntunan Allah Mereka dapat Memimpin Mengatur Memikirkan Memutuskan Segala sesuatunya Yang membawa dampak Yang positif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Kabupaten Probolinggo Untuk pihak Keamanan Untuk Dantim dan Anggotanya Kapolnes Kota Probolinggo Dan Kapolnes Kabupaten Kami serahkan Kedalam tanganmu Biarlah juga Engkau Mendampingi Mereka Dan juga Untuk semua Sukarelawan Yang bekerja Untuk Kesejahteraan Bangsa dan Negara ini Untuk Kota dan Kabupaten Probolinggo Biarlah diberikan Sehat Dan diberikan Umur panjang Diberkati Dalam tugas-tugasnya Diberikan Kemampuan Untuk dapat Menyelesaikannya Dan menjadi Berkat Bagi seluruh Masyarakat Terima kasih Kami serahkan Doa kami ini Sepenuhnya Kedalam puasa Allah Dan kami Percaya Allah yang memiliki Surga Langit Bumi Laut Dan segala isinya Yang akan melakukan Jauh lebih banyak Dari yang kami Doakan Dan kami Pikirkan Kami Minta semuanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Shalom Terima kasih